Dalam lingkungan Muhammadiyah, tarji diartikan sebagai Nah jadi secara tidak langsung konsistensi dengan mazhab di Indonesia ini Boleh dikatakan tidak, tidak benar gitu Belum lagi kalau benar-benar yang mengaku syafi'iyah itu Berpegang kepada kitab beliau termasuk diantaranya tahlilan itu Pernah kita ditanya, kenapa tidak bermazhab? Apa sulitnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelihatannya materi yang dimintakan ke saya bisa dikategorikan ada dua Pertama masalah manhaj tarjih dan kemudian hasil dari manhaj itu Produk-produknya lah begitu Mungkin kalau dibahasakan lain itu HPT, himpunan putusan tarjih Dimulai dari masalah yang dasar atau awal lah dari putusan tarjih Menurut urutannya masalah toharah Kemudian kaitannya dengan ibadah khusus sholat Manhaj tarjih itu pedoman beribadah dalam persyarikatan Muhammadiyah Nah jadi perlu dulu ya kita tahu apa sebenarnya manhaj Manhaj itu metode, cara yang diadil dalam Muhammadiyah Bagaimana untuk memutuskan atau menetapkan sesuatu permasalahan Yang kadang-kadang permasalahan itu boleh jadi ya terjadi kontradiksi Atau terjadi berlawanan atau bersamaan Tapi mana yang lebih kuat Ini saya mungkin tidak terlalu panjang ya Ini nanti kita lihat dari materinya aja yang kedua Jadi saya baca aja gini ya lebih cepat ya Dalam ilmu usul fikir Tarjih berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syarih Yang secara zahir tampak bertentangan Untuk menentukan mana yang lebih kuat Nah itu kerjanya tarjih Jadi pada saat ditemukan ada permasalahan kelihatannya bertentangan Maka disitu Muhammadiyah melakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada Mengambil mana yang lebih kuat Atau juga diartikan sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikir Yang sudah ada ya mengenai suatu masalah Untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat Al-Quran dan Sunnah Dan lebih masalah untuk diterima Jadi sebenarnya barometernya itu Al-Quran dan Sunnah Tapi disamping itu juga dicari mana yang lebih masalah Kadang-kadang Al-Quran dan Sunnah mungkin menyebutkan Tetapi kita lihat untuk kemasalahan apa Nah sehingga perlu disitu juga ada pembahasan tertentu Jadi dasarnya begitu Al-Quran dan Sunnah Dan kemudian ada masalah Salah kalau dalam bahasa Isul Fiqihnya Dengan demikian Tarjih merupakan salah satu tingkatan Ijitihat Dan merupakan Ijitihat paling rendah dalam Usul Fiqih Karena sudah ada dasar begitu Kemudian dicari Nah ditetapkan Nah jadilah dia Ijitihat Tapi Ijitihat yang paling rendah Dalam Usul Fiqih tingkat Ijitihat Meliputi Ijitihat mutlak Baik dalam Usul maupun furuh Dan Ijitihat dalam furuh Kemudian Ijitihat dalam mazhab Dan Ijitihat Tarjih Nah dalam lingkungan Muhammadiyah Pengertian Tarjih Lebih mengalami pergeseran makna Dari makna asli Dalam disiplin Usul Fiqih Dalam Muhammadiyah Tarjih Tidak hanya diartikan Kegiatan sekedar kuat menguatkan Suatu pendapat yang sudah ada Melainkan juga lebih luas Sehingga identik Atau paling tidak Hampir identik Dengan kata Ijitihat itu sendiri Dalam lingkungan Muhammadiyah Tarjih diartikan sebagai Setiap aktivitas intelektual Untuk merespon realitas sosial Dan kemanusiaan Dari sudut pandang agama Islam Khususnya dari sudut pandang Norma-norma syariah Oleh karena itu Bertarjih Artinya sama Atau hampir sama Dengan melakukan Ijitihat Mengenai suatu masalah Dilihat dari perspektif Agama Islam Hal ini terlihat Dalam berbagai produk Tarjih Seperti putusan Tentang etika politik Dan etika bisnis Masalah-masalah perempuan Seperti dalam Adabul mar'ah Pil-Islam Kalau yang lain mungkin Perdagangan etika politik Dan etika bisnis Itu lebih banyak Mengambil kemaslahatan Tapi Tentang adabul mar'ah Pil-Islam Dimana itu Timbul permasalahan Terutama yang lebih Mencuat itu Pada saat Ibu Megawati Waktu itu Mau diangkat Sebagai presiden Dan yang ingin Mengangkat ini Justru tokoh Muhammadiyah Amin Rais Karena kan Gusdor Lengser gitu Tentu Penggantinya Tidak bisa Menurut etika Menurut ketatan Negara kita Ya wakil Saat itu Wakil Megawati Nah naiklah dia Nah sementara Dalam Muhammadiyah Pada saat itu Menyatakan Ada hadis Hadis muslim Yang menyebutkan Lantuk liha Kaumun Wallau Amrohu Imrah Tidak akan Bisa baik Satu kaum Kalau di Pemerintahannya Atau diperintah Oleh seorang perempuan Hadis suhih Dan itu Untuk mudahnya Kita mencari Di kitab Buluhul Maram Atau Suburussalam Dengan kasih itu Lalu bagaimana Nah lalu Diusahakan Disitu tarjih Karena ini Masalah kehidupan Duniawi Bukan yang Sifatnya Ukrawi Begitu kan Maka dicari Kebijakan Itulah yang Masolihul Mursalah Membolehkan Dalam Hal-hal tertentu Yang tidak bisa Dielakan Untuk kemeslahatan Nah itu Salah satunya Adalah jelas Bahwa Tarjih itu Tidak dilakukan Secara serampangan Dan tidak bisa Tarjih itu Hanya Satu dua orang Itu tidak Kalau sudah dikatakan Itu keputusan Tarjih Muhammadiyah Itu dalam Musawarah Tidak bisa Dikatakan sebagai Pensep Yang kemudian Dibilang Ini keputusan Muhammadiyah Itu tidak bisa Sifatnya perorangan Kalau tidak Di dalam Musawarah Oleh karena itu Kalau kita Membaca buku Yang banyak Membicarakan Masalah Tarjih ini Rajih dan Marjuh Itu Kitab Yang ditulis Oleh Ibn Rushdi Kitabnya Bidayatul Mujitahid Bidayatul Mujitahid itu Selalu membahas Antara Rajih dan Marjuh Warajih ini Dibilang Tapi itu Sifatnya Pribadi dia Dan dia Memang Penganut Mazhab Maliki Cuma Agak unik Ini sedikit Kitab Bidayatul Mujitahid itu Dipelajari Di beberapa Pesantren Bahkan Di perburuan tinggi Pesantren itu Sering Mengisukan Bahwa mereka Adalah Penganut Shafi'i Mazhab Shafi'i Tapi buku yang dibaca Dijadikan pegangan Bahkan Buku Bidayatul Mujitahid Yang penulisnya Ibn Rush Mazhabnya Maliki Nah jadi Secara tidak langsung Konsistensi Dengan Mazhab Di Indonesia ini Boleh dikatakan Tidak Tidak Benar Orang yang mengatakan Mazhab Shafi'i Tulen Enggak Dan banyak juga Bahkan Tidak jarang juga Menggunakan Mazhab Daud Az-Zahiri Salah satunya Seperti Pernikahan Ini contoh ya Nah ini Di dalam tarjih Juga ada Di dalam HPT ya Pernah Dibicarakan Masalah Pernikahan Orang nikah Tua Atau Wali nikahnya Apakah orang tua Atau lain Maka sekalipun Orang tua Itu disuruh dulu Membaca Khutbah nikah Sehingga Kalau di dalam Peraturan PP Nomor 10 Undangan tentang Perkawinan Yang di Pengadilan agama Menjadi bahan pegangan Mereka Itu Mengatakan Wajib Membaca Khutbah nikah Jadi Tidak ada Begitu Datang Yang dinikahkan Si Muhammad Langsung saja Duduk Si Muhammad Muhammad Kamu saya nikahkan Dengan Siapa Dengan Aisyah Dengan Maharin Gak ada kan Yang langsung Pasti ada Babi bunyi Macam-macam Terutama khutbah nikah Nah Itu yang mewajibkan Itu Daud Az-Zahiri Tidak ada dalam Shafi'i Tidak ada dalam Maliki Hanafi Dan Hambali juga Jadi kalau langsung Nikah itu Gak masalah Langsung ke Akatnya aja Kamu saya nikahkan Dengan anak saya Ambo Dengan Mahar Satu juta rupiah Itu boleh Muhammad Kamu saya nikahkan Dengan anak saya Aisyah Dengan Mahar Satu juta rupiah Sudah begitu Gak ada Mbak Bimu Sah Tanda tangan lah Kalau perlu Kalau gak ya Sah juga kan Gak tanda tangan Nah itu Contoh-contoh Yang begitu kan Ada di kalangan Mazhab Jadi istilahnya Konsistensi Mazhab Bagi orang yang Mengatakan Mazhab Shafi'i Itu tidak benar Belum lagi Kalau Benar-benar Yang mengaku Shafi'i Itu Berpegang Kepada kitab Beliau Tulisan beliau Fikih Al-Um Wah Itu lebih Banyak lagi Perbedaan Dari apa yang Disampaikan oleh Imam Shafi'i Dalam kitabnya Dengan praktek Yang mengaku Pengikut Shafi'i Berbeda Banyak Termasuk Diantaranya Tahlilan itu Itu gak ada Dalam kitab Al-Um Hawl itu gak ada Macam-macam lah Bahkan Imam Shafi'i Mengatakan Shirik Yang Hawl itu Karena datang ke kuburan Memuja-muja Ini justru Dihidupkan Eh digersik lagi Ramainya Hawl Abu Bakar Apakah sampai Memanggil-manggil Ya Abu Bakar Benun Apakah Asgab Ini kami datang Kami ingin Minta diselamatkan Nanti Dibimbing Pada saat masuk Ke alam kubur Ini jelas Shirik Kata-kata yang begitu Yang mengucapkannya Habib-habib Yang datang ke situ Itu dipublikasikan Makanya sebenarnya Kalau dalam akidah islamiah Di antara dosa yang paling besar Itu Ya Shirik ya Dan model Shirik itu Memanggil Orang yang sudah Mati Kenapa Orang mati Kenapa dipanggil Ya jelas kan Gak benar Dan kenapa itu Bagian dari dosa besar Karena dia adalah Mensejajarkan dengan Allah Menganggap Allah belum tahu Nah itu kan Ada dalam surah Yunus itu Disebutkan Disitu apa Kul Kata-kata Allah Wahai Muhammad Katakan kepada orang Yang memanggil-manggil itu Apakah dia Beranggapan bahwa Allah tidak tahu Dengan keadaan Orang itu Sehingga Meminta bantu Dengan orang yang dipanggil Untuk menyampaikan Kepada Allah Itu berkentangan Banyak ya Ini yang sekarang ini Ya masih banyak lah Contoh-contoh Yang Maaf ya Jelas-jelas Kalau kita baca Ada sair Atau Menakib Ya Zaini Ya Zaini Itu kan Memanggil orang Pada saat Acara di depan Kuburan Apakah mendengar Jelas tidak Jadi kesannya apa Sepertinya Memanggil Meminta kepada Allah Melalui Zaini itu Kenapa Allah belum tahu Tentang dia Yang meminta ini Di dalam surah Apalagi Azumar Itu disebutkan Kami melakukan itu Apa katanya Kami memanggil-manggil Itu supaya Orang itu Lebih mendekatkan Kami kepada Allah Hal tidak benar Atau seperti Salat hajat Itu kan Memanggil Assalamualaika Rijalal Ghaib Assalamualaika Ya Ya Kutuh Ya Nujabah Siapa itu Gak jelas Makhluk apa Kalau manusia Ya jelas Ada manusia Tapi kalau Kalau Rijalal Ghaib itu Itu ada Di dalam surah Al-jin Allah menyebut Rijalal Ghaib itu Ada sebagian orang Minta perlindungan Kepada jin Nah yang gaib itu kan Jin Yang kita tidak melihat Minta perlindungan Berarti Rijalal Ghaib itu Jin Sungguh orang itu Menambah kebodohannya Kata Allah Bodoh Coba Itu yang dipanggil-panggil Astagfirullahal Nah jadi kerjanya Tarjih Sebenarnya Ya Mencari Yang terkuat Di antara Beberapa dalil Atau bahkan Yang bertentangan Dan Tarjih itu Semangat Tarjih Itu Tajidit Nah Karena Ejtihad itu kan Tidak ada Jadi semangatnya itu Ada ampat Ya Ada Tajidit Kemudian Toleran Terbuka Keterbukaan Nah yang keempat Tidak bermazhab Pernah Kita ditanya Kenapa tidak bermazhab Apa sulitnya Bukan tidak bermazhab Kita semua mazhab Mengkaji Menerima Tapi kita tentu Mengkaji lagi kan Karena mengkaji Maka akan Lahirlah keputusan Bisa jadi Sama dengan mazhab A Bisa dengan mazhab B Bisa mazhab C Bisa mazhab Ya dia mazhab langain Bahkan di luar dari Yang ampat Itu pun boleh jadi Karena mazhab itu Sebenarnya Susunan penguasa Untuk menetapkan Ampat Dari sekian Banyak Ulama Jadi pada zaman dulu Itu banyak Bahkan kalau Muhammad Al-Amin Menyebutkan Lima ratusan Tokoh ulama Yang luar biasa Tapi waktu itu Penguasa Ingin menyederhanakan Agar lebih mudah Dipilihlah Empat Jadilah yang Empat mazhab Sama sekali tidak ada Dasarnya itu Penetapan itu Dari Al-Quran Maupun dari Hadis Mungkin orang Melihat Dasarnya penentuan Empat mazhab itu Oleh Harun Al-Rashid Itu karena Empat sahabat Empat sahabat itu Juga tidak Tidak ditetapkan Oleh Rasulullah Tidak ada Rasulullah Menyebutkan Sahabat itu Abu Bakar Nanti Umar Lalu Usman Lalu Ali Tidak ada Setelah itu Tidak lagi Artinya sahabat Yang memang Khalifah Kalau seandainya Kita mengacu kepada Khalifah Pengganti Rasul Mungkin akan Diutamakan Tidak hanya Sekedar Empat itu Banyak Orang mungkin Paling tidak Mengambil kepada Siapa Al-Asratul Kiramil Bararah Sepuluh orang Yang terhormat Yang Rasulullah Pernah menyampaikan Sebagai penghuni surga Tapi kenapa Ampat itu yang disebut Bahkan ditulis Allah Apa lalu Muhammad Abu Bakar Umar Usman Ali Bintang 9 Apa itu Muhammad Abu Bakar Umar Usman Ali Lalu disini Abu Hanifah Memalik Lalu Syafi'i Lalu Ahmad Bin Hanbal Di luar Daripada itu Tidak sah Atau apakah Begitulah Sebenarnya Tidak Tidak Begitu Nah itu Sehingga Muhammad Tidak Bermazhab Banyak Sebenarnya Perkembangan Perkembangan Ada saja Mungkin Masalah Yang sudah dibahas Oleh Madhab Apa Tapi tidak Ada Tidak Ditemukan Di dalam Madhab Yang Ampat Kalau kita Hanya Membatasi Ampat Tidak Padahal Masalah itu Sudah Dibahas Cuma Data Konkiritnya Tidak Ditemukan Bisa saja Ulama Yang Cerdas Seperti Siapa Salah Satunya Imam Wakil Burunya Imam Syafi'i Itu kan Luar Biasa Bahkan Istilahnya Kalau Orang Sekarang Menyebut Kewaliannya Imam Wakil Luar Biasa Tapi Tidak Masuk Di dalam Jajaran Yang Empat Beliau Itu Banyak Berpendapat Baik Dalam Segi Akidah Maupun Ibadah Penjelasan Penjelasan Itu Tidak Sedikit Tidak 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 Tidak